Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari menilai, Presiden Jokowi Dodo hanya menyampaikan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang, ketika menyatakan bahwa Presiden juga boleh berkampanye saat pemilu. Menurutnya, atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Demikianlah ketentuan di UU Pemilu, ucap Hashim. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada bawah selu selaku pengawas. Hashim meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Menyatakan syarat penjagaan negara dapat berkampanye, sejauh mana langkah nyata KPU ini untuk mengawasi implementasi masalah tersebut? Karena kan sejauh ini tidak lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan. Yang kedua, soal pengawasan menegakkan aturan, silahkan dikormasikan bahwa. Sejauh yang mengawasi tempat, apakah yang tempat yang disampaikan Pak Jokowi, bangunah Kepala Negara, Menteri. Kalau secara aturan, Bapak, apakah memang Presiden boleh berkampanye? Secara terbuka, Pak. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur, apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Disampaikan Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Yang menjalankan tugas dan mengunang pengawasan, Pak Wastu, Mas. Silahkan ditanyakan betul. Pak, Presiden apakah ini tidak akan bias, Pak? Karena kan sebelumnya juga ada aturan bahwa penjagaan negara tidak boleh secara terbuka berkampanye dan berkliat. Presiden kan menyampaikan hal itu? Saya mencukupkan diri ya, Pak, komentar soal itu. Yang disampaikan Pak Presiden itu kan menyatakan apa yang ada dalam ketentuan pasal-pasal Undang Pemilu. Berarti boleh, Pak. Berarti diperbolehkan untuk Presiden atau penjagaan Pemilu untuk bisa berkampanye dan juga memikirkan secara terbuka. Demikianlah ketentuan di Undang-Undang Pemilu. Tapi bukannya ada pasal lain juga, Pak, yang menyebutkan bahwa jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh di Undang-Undang diatur. Jadi pernyataan Presiden itu dibenarkan? Bukan dibenarkan. Apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang ini memang mengatakan begitu. Tadi sudah saya sampaikan kan, ada bahwa semua. Maksudnya tugasnya KPU semua. Mas, Presiden itu memang yang disampaikan Pak Jokowi ada dalam Undang-Undang di pasal, tapi apakah secara etik KPU tidak melihat bahwa ini bermasalah kalau disampaikan? Kalau menyatakan ini ketentuan di Undang-Undang kan memang ada masalah menyampaikan ketentuan di Undang-Undang. Tapi secara etik ke publik bagaimana apain kalau suami di Undang-Undang ini secara etik juga. Karena diantukan biasa Pak. Kalau untuk biasa Pak, silahkan cek pasal yang di Undang-Undang seperti apa. Jadi akan menyampaikan pasal di Undang-Undang, tidak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di Undang-Undang. Menyampaikan saja, soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Jangan lupa subscribe ya!